Upaya banding tiga terdakwa sindikat kepemilikan Sabu-Sabu seberat 45 kg dan ribuan pil ekstasi untuk mendapatkan kedinganan hukuman dari pengadilan negeri Kalianda, Lampung Selatan, dari hukuman mati dan seumur hidup akhirnya pupus. Pasalnya di tingkat banding, PN Tanjung Karang menghukum ketikanya dengan menguatkan hukuman mati dan seumur hidup. Hubas Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Jesaya Starigan menjelaskan, terdakwa yaitu Edi alias Ahwi, warga Perumahan Muara Karang, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, ia diyatukan hukuman mati. Sedangkan dua rekannya, Aldi Danisa, warga Jalan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dan Muhammad Alim bin Sucipto, Jalan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, difonis hukuman seumur hidup. Pertimbangan majelis tingkat banding diantaranya, Edi alias Ahwi merupakan otak pengiriman narkoba, dan dua orang rekannya, Aldi Danisa, dan Muhammad Alim merupakan orang rekrutan Edi. Di persidangan, mereka tidak berterus terang. Edi alias Ahwi anak dari Atin, dan ini berkolaborasi dengan kedakwa lain di dalam perkara spritzing atas nama Aldi Danisa bin Nurman. Dan, Muhammad Alim bin Sucipto Untoro. Edi alias Ahwi, itu dijatuhi pidana mati. BB-nya itu adalah sebanyak 44 ribu gram. Kemudian ekstasi 29 ribu lebih gram. Ini ekstasi. Nah, itu di dana mati. Dengan pertimbangan bahwa yang menggerakkan dua orang ini, atas nama Aldi dan Alim, itu adalah Edi, yang merekrut orang dua. Di PT tetap dikuatkan. Dikuatkan bang, tiga-tiganya bang ya? Yang dua lagi, di PN, dijatuhi hukuman Sumur Hidup. Karena mereka hanya sebagai upahan. Siapa bang? Sumur Hidup itu siapa namanya bang? Yang Sumur Hidup itu adalah Muhammad Alim, Aldi Danisa bin Nurman, dan Muhammad Alim bin Sucipto. Oh, itu iya. Itu didatuhi hukuman Sumur Hidup. Jadi, itu juga dikuatkan. Diketahui para pelaku ditangkap November 2019 lalu di seport interdiction pelabuhan Pakahundi, Lampung Selatan dengan barang bukti 45 kilogram sabu, 30 ribu butir pil ekstasi yang disimpan di dalam mobil minibus yang ditumpangi. Leo Dampiari melaporkan.